Oke selamat tinggal kota Wirun ya kekediamannya Pak Samsul ya berikut balesan kita sudah review unitnya pesanan beliau Honda Mobilio tipe S tahun 2015 tahun 2015 ini pesanan dari Pak Samsul dari Pati Jawa Tengah dan hari ini kita akan nah seperti apa keseluruhannya teman-teman jadi ikutin terus videonya sampai habis dan jangan lupa untuk subscribe sederhana GFB like share sebanyak banyaknya dan jangan lupa nyalakan loncengnya biar notifikasinya muncul ke HP teman-teman semua oke kita masuk ke layang ya MBZ Oke kita menuju Pati Jawa Tengah untuk mengirimkan satu unit pesanan Om Samsul ya dari Pati Jawa Tengah Honda Mobilio tahun 2015 Oke kita baru keluar dari gerbang tol Cikampek utama ya dan perjalanan masih jauh saudara-saudara Tarisnya Rp20.000 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 Rp 119.000 Oke selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman dan hari ini yang ini kita sudah sampai di Pati ya Kepatnya kita lagi ada di Alun-Alun Pati ya Jawa Tengah dan hari ini uniknya sudah sampai Dan sekarang kita akan menuju lokasi tempatnya Pak Samsul ya di daerahnya dia Dan apa sih ikuti terus videonya sampai habis teman-teman seruannya seperti apa di channelnya GRS Club Oke selamat siang sahabat GRS, hari ini kita sudah sampai di tempat kediamannya Pak Samsul Kemungkinan kita akan review dulu untuk unitnya ya untuk Mobilio tahun 2015 karena unit ini emang inden banget ya Untuk Pak Samsul sendiri ini untuk inden tahun 2015 ini hampir nyaris 2 bulan ya untuk menunggunya nih 97500 tahun 2015 Dan untuk tahun 2016nya kemungkinan juga masih inden buat sahabat GRS yang mungkin DM saya WhatsApp saya juga ya untuk menanyakan Honda Mobilio ya mohon bersabar karena emang unitnya kita nggak berani terima booking dulu karena kendala unitnya belum ready Ya nanti kalau mungkin unitnya sudah ready kita akan kompimasikan lagi ya di channel saya Jadi mohon bersabar untuk Honda Mobilio Nah oke sama GRS ini kita lagi ada di lokasi kediamannya Pak Samsul Tepatnya di Pati ya di Pati ini unitnya kemarin sempet dimodifikasi ya di budget Rp2.100.000 ya Simple aja karena untuk Honda Mobilio ini emang unitnya sudah di sudah bawaan ya sudah ada bawaan publikannya sudah ada power window atau udah electric mirror juga ya dan kemarin upgrade-nya untuk bagian interiornya aja ya jadi ini hanya penambahan kaca filmnya aja dan untuk power window-nya sudah bawaan publik dari sini udah penambahan sedikit alarm dan double din 7in plus kamera mundurnya ini untuk tipe tahun 2015 tipe eh ya dan ini alhamdulillah kita sempet bawa juga dari Jakarta ya alhamdulillah dibawa Jakarta unitnya aman banget ya eh joss lah pokoknya yang pasti kan unitnya di GRS ini sudah di service ya jadi sudah di pengantian oli mesin filter oli dan udah setiap kaki-kaki dan hari ini rencana nanti besok besoknya lagi nih beliau mau langsung ke eh Samarinda ya jadi ini mungkin itu sebenarnya mau dibawa ke Samarinda dan kebetulan emang dia tuh di Pati itu adalah tempat tinggal beliau tempat halamannya dia orangtuanya yang sudah mahum dan ini nanti malam akan dibawa langsung ke Samarinda Oke sahabat GRS mungkin videonya eh cukup sekian ya buat informasinya untuk kondam mobil yuk mohon bersabar semoga videonya bermanfaat buat teman-teman semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh